Halo Halo semuanya saya Rahayu Harum kali ini saya mau bincang dengan Mindenka Widiasi salah Hai semuanya Hai perkenalkan nama ku Nindengah Widiasi saya dipanggil Widi Widi gila bukan jadi Vidya Vidya Aldiano ya udah nyanyi dong kita atau Widi Fiera umur-umur status oh umurku usia 26 tahun status single single but not available Oke ya gitu deh ya gitu deh Oke kita pengen tahu sedikit tentang sejarahnya Nindengah nih sebelum jadi atlet paralimpik boleh kasih tahu enggak dulu eh kenapa bisa menjadi penyandang disabilitas sebelumnya 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 saya tuh lahir normal Oh saya maju ya Oke oke lahir normal sampai umur tiga tahun kemudian umur tiga tahun itu sakit demam panas terus diajak ke dokter mati lu umur-umur Hai oke ajak ke dokter terus disuntik sama dokter kemudian jadilah polio habis disuntik itu habis disuntik itu bukannya sembuh tapi saya tambah sakit tambah parah lemas nggak bisa jalan nggak bisa duduk cuma di tempat tidur doang sampai beberapa tahun cuma di tempat tidur itu dari umur tiga tahun mungkin sampai umur 7 tahun itu saya cuma di tempat tidur eh tapi eh orangtua saya terus ajak berobat segala macam cara pengobatan dilakukan yang katanya orang-orang pengobatan ini bagus pengobatan itu bagus dan semuanya dicoba sama orangtua saya tapi hasilnya nol sampai di dokter bilang bahwa saya polio dan tidak mungkin lagi kembali seperti normal tapi orangtua tetap mencoba yang terbaik tapi ya memang sudah takdirnya ya sudah lah sudah terus ntar dulu ya bener dulu ya terus waktu pertama kali kamu kenal olahraga Hai pertama kali kenal olahraga SD SD kelas empat itu udah jadi atlet tapi masih di atletic racing dulu masih ikut racing tapi yang pelajar tingkat nasional yang kayak popnas kayak O2SN kayak gitu terus kemudian kelas 6 SD coba-coba itu ikut atlet angkat berat ikut latihan angkat berat karena kebetulan kakak juga atlet terus ikut-ikut dia latihan ikut temen-temen terus langsung ikut pertandingan nasional langsung dapat tiga bulan latihan tiga bulan latihan kurang lebih tiga bulan latihan langsung dapat mendali mas habis itu lulus SD SMP kelas satu langsung masuk pelatnas langsung ikut pertama kali ikut ASEAN para gym di Thailand 2008 kelas satu SMP terus terus sekarang prestasinya udah nyampe mana nih kan supaya udah terkenal dimana-mana udah ada di iklan tapi ya tetep aja sih namanya juga atlet misabilitas tetep aja orang-orang Indonesia kurang sadar ya malah malah di luar negeri lebih ke orang tau iya makanya makanya itu tuang suar kamu aja di luar coba-coba sekarang prestasinya udah sampe mana oke oke prestasi paling tinggi saat ini paralimpik medali prubu paralimpik Rio de Janeiro dari 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 pertama kali jadi atlet angkat berat sampai sekarang semua kejuaraan udah pernah tak ikutin ntar dulu oke dari tingkat daerah tingkat provinsi nasional ASEAN Asia Eropa dunia paralimpik dan semua medali itu semua kejuaraan bermedali semua jadi saya saya punya komplit medali dari kejuaraan daerah sampai 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 dunia sampai semuanya punya kalau RT RT sempat ada gak pernah kekejaran RT kalau RT makan gerobo keren keren guys apa lagi pertanyaannya menurut kamu gimana sebagai penyandang disabilitas Indonesia tentang kehidupan sosialnya terus aksesibilitasnya sehari-hari gitu deh kalau dari akses kalau dari akses mungkin di Indonesia itu masih kurang banget ya apalagi di Bali sebagai orang Bali saya kalau saya di Bali itu kemana-mana saya ngerasain kesusahan karena gak banyak banget tempat-tempat yang gak akses sama sekali apa namanya kayak kayak penginapan kayak hotel-hotel hotel-hotel kecil yang kayak di penginapan-penginapan yang jauh dari dan pasar kayak gitu tuh gak akses masih aduh susah banget deh kayak vila-vila kayak gitu susah banget kadang kalau saya lagi weekend pengen nginep luar kota dan pasar kayak vila kayak gitu itu harus bener-bener nyari-nyari tapi gak pernah dapat yang akses tapi karena saya sama keluarga jadi dibantu sama keluarga dan semoga kedepannya akses di Indonesia lebih baik dari sekarang amin hidupan sosial ya tolong bapak-bapak yang berada di pemerintahan direalisasikan UU nya udah ada tapi realisasinya belum ada ya ya terus kalau pendidikan kamu ada gak cita-cita buat belajar lagi gak mesti kuliah sih maksudnya ya belajar apa kayak gitu selain-selain asli jegrek apa pasti pengen lebih tertarik itu lebih apa namanya tertariknya itu lebih belajar ke kayak bahasa-bahasa jadi terus kalau misalnya oh iya jadi hari ini nih kebetulan dia lagi di Jakarta besok itu dia diangkat jadi PNS hadiah dari pemerintah kita karena juara apa ya ASEAN game atau paralimpik ya yang ini yang PNS ini dari paralimpik ya paralimpik ya tapi ya ada yang dari ASEAN game ASEAN para game paralimpik olimpik gimana sih itu kayak ada golongannya gak sih kan kalau orang daftar PNS ada golongan-golongannya kalau kalian rata semua gak golongannya enggak juga sama sesuai dengan pendidikan oh bukan karena sesuai dengan medalinya enggak sesuai dengan pendidikan eh kalau sesuai medalinya enak banget saya langsung golongan berapa nih golongan darah oke lah kalau begitu kamu punya pesan-pesan gak ke teman-teman disabilitas di Indonesia yang mungkin masih ragu jadi atlet atau masih ngeliat tarif atlet kayak gimana atau yang memang tidak mau jadi atlet tapi ingin menjalani hidup lebih baik di Indonesia jangan ragu apa ya pesan buat temen-temen disabilitas yang di luar sana pasti waktu ASEAN para game tahun kemarin tiktok pasti pada nonton ASEAN para game dan saya berharap dari ASEAN para game itu teman-teman disabilitas di luar sana tuh termotivasi punya semangat apa namanya sebenarnya sebenarnya semua orang punya kesempatan untuk bisa jadi atlet sih selama kita mau berusaha mau mencoba gitu kayak dulu saya mulai jadi atlet dari kecil dan apa namanya pada waktu itu juga saya nggak mau nggak mau apalagi jadi atlet angkat berat pada pada usia kelas 6 SD itu masih anak kecil banget loh masih ingusan banget udah jadi atlet angkat berat tapi karena dipaksa terus apa namanya terus saya juga mau mencoba akhirnya ketagihan jadi pada intinya adalah jangan menyerah bermimpilah setinggi-tingginya karena mimpi itu gratis jadi jadi jangan pernah takut untuk mencoba jangan pernah takut untuk gagal jadi kalau jatuh kalau gagal harus berani mencoba lagi terus dan terus sampai kalian mencapai mimpi-mimpi tersebut woi keren 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 penting banget mimpi itu gratis oke mari kita mimpi kita udah siapa kalau kita jatuh kalau kita jatuh berada di bintang-bintang oke buat teman-teman yang non disabilitas nih saran-sarannya gimana buat mereka yang non disabilitas masyarakat ya masyarakat Indonesia masyarakat planet lain planet kepeks boleh apa ya mungkin kalau masyarakat apalagi generasi muda ini ya generasi muda generasi muda kalau lihat teman-teman di luar sana yang mengalami apa namanya perbedaan fisik disabilitas saya berharap tidak ada yang namanya bully no bully kan banyak tuh di sekolah-sekolah disabilitas teman-teman disabilitas sekolah umum nggak ada saya juga SMA di SMA umum karena waktu kasus bunda terus di kampus-kampus apa ya eh pokoknya jadilah generasi-generasi yang cerdas yang apa ya kalau tidak bisa tidak mau membantu setidaknya tidak usah membuli jadi kalau bisa membantu itu lebih bagus lagi karena apa namanya sebenarnya nobody is perfect tiba-tiba inggris guys ini begini nobody perfect udah bener yang tadi nobody is perfect jadi apa namanya saling mengerti saling mendukung kita kan sama-sama manusia sama-sama makan nasi sama-sama ciptaan sama-sama ciptaannya jadi sebenarnya sebenarnya tidak ada yang berbeda tidak ada yang berbeda yang beda-beda contohnya seperti saya orang-orang normal non-disabilitas bisa jadi atlet angkat besi bisa jadi atlet angkat berat saya dengan kondisi saya yang pakai kursi roda saya juga bisa jadi atlet angkat berat bahkan bukan hanya sekedar atlet tapi saya juga mampu berprestasi jadi hmm mana jawabannya benar hahaha apa ya intinya tidak hehehe jangan membeda-bedakan lah jangan jangan kadang-kadang yang yang non-disabilitas malah gampang menyerah ya gampang menyerah jadi apa namanya tetap semangat mencapai mimpi hmm seperti yang saya tadi bilang pokoknya jangan pernah takut untuk bermimpi jangan pernah takut untuk mencoba harus semangat ya if she can win with us tuh katanya kayak gitu kalau di habisnya kenapa kita nggak iya pokoknya semangat oke terima kasih Mbak Widya sama-sama eh oh jangan lupa like apa comment and subscribe biar nanti kita ajak jalan-jalan nyobain MRT Jakarta yes hehehe bye baru my name is ya new sejenis nama aku bento rumah nilis tapi aku nggak punya rumah gak kusok ini nggak aman mulai aduh Terima kasih.